Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Workaholic Channel Kali ini kita mendapat panggilan servis dari pengusaha ayam potong di salah satu pasar tradisional Dimana beliau mengeluhkan salah satu freezernya tidak dingin Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video ini Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, and subscribe Agar channel ini terus berkembang Terima kasih Oke setelah masuk ke hari yang kita janjikan Kita langsung ke TKP untuk memeriksa freezer boxnya Ya disini tampak bunga es hanya menggumpal di satu titik saja Di sudut bagian belakang dari freezernya Di sisi-sisi yang lain tidak ada bunga es Ya ini adalah freezer box dengan jenis yang dua pintu Merak Gea Oke coba kita lihat tipenya Di sini Gea cheese freezer dengan kapasitas 715 liter Oke lanjut kita langsung memeriksa Buka penutup samping tempat kompresor berada Di sini saya langsung memotong pipa kapilar yang di bagian filter Kemudian saya memotong lagi filter menggunakan pemotong khusus kapilar di dekat filter dan ya disini Hembusan freon lumayan kencang Tetapi di saat saya memotong kapilar yang panjang ini Di ujungnya tidak ada hampir tidak ada hembusan sama sekali Oke saya memotong pipa jalur pengisian freon disini freon berhembus dengan kuat juga Jadi saya mengimpulkan bahwa freezer ini mengalami buntu atau mempet di bagian pipa kapilar Pertama disini saya memotong terlebih dahulu filter yang lama Karena di jalur ini saya akan sekalian mengganti dengan filter yang baru Kemudian di jalur pipa hisap yang menuju evaporator disini saya potong Karena di ujung pipa jalur evaporator saya akan pasang pentil Oke sekarang saya sudah memasang pentil dan lakukan pengelasan Karena di bagian ini saya akan menyemprotkan atau mendorong menggunakan kompresor AC Yang saya sudah modif Kompresor AC saya pasangkan selang manifold Kemudian Kemudian Nyalakan kompresor AC nya Ya disini Hembusan tidak terlalu kuat Dan belum ada Oli yang Keluar dari sini Saya akan Coba mendorong kembali Menggunakan freon R410 Oke langsung saya buka Freon R410 nya Ya disini Hembusan sudah Lumayan kencang dan Oke freon dan Oli yang terjebak di kapilar Sudah Mulai keluar Bersamaan dengan freon R410 nya Saya biarkan saja terbuka Freon R410 nya Sampai Oli yang terjebak dalam evaporator dan pipa kapilar benar-benar habis semuanya Kita perhatikan di kain yang saya gunakan ini Oli Menetes dari situ Pertanda Oli memang banyak di Pipa kapilernya Freon R410 ini Saya buka sedikit saja Tidak terlalu Lebar Kemudian Saya tutup kembali Freon R410 nya Dan Selang tidak usah dibuka dulu Biarkan sisa-sisa freon R410 Habis Berhembus di ujung kapilar dengan sendirinya Ya ini dia Oli-oli yang Keluar dari pipa kapilar di lantai Sambil menunggu Freon habis dengan sendirinya Di ujung kapilar Disini masih berhembus Kita pasang Pentil Untuk pengisian freon nya Ya Pentil pengisian freon sudah terpasang Dan freon juga sudah Tidak berhembus lagi Di ujung pipa kapilar Disini ujung pipa Kondensor yang akan dipasang filter baru Saya sambungkan sedikit Pipa tembaga Untuk memudahkan Pemasangan filter nantinya Kemudian Pentil yang saya pasang Di ujung pipa Hisap tadi Saya lepas kembali Karena Akan saya kembalikan ke jalur Yang semula Yang Menuju ke kompresor Setelah itu Nyalakan Freezer nya Kemudian Press Di Ujung pipa kondensor ini Yang akan dipasang filter Tutup buka Tutup buka Kita memastikan Tidak ada oli Yang terjebak Di kondensor Setelah itu Kita pasang filter Yang baru Dan Pipa kapilar nya Juga kita pasang Kembali Jangan lupa Memasang pipa Kapilar Vakum Sejengkal saja Kurang lebih Di bagian filter Untuk Jalur Untuk membuang Udara Dalam unit Lanjut Jika sudah selesai Kita Nyalakan kembali Freezer box nya Dan Kita masukkan Towson secukupnya Sebaris Dari garis Di botol nya Kemudian Pasang Karet Pentil nya Kita akan Mulai melakukan Proses Vakum Body Tunggu Beberapa saat Sampai Udara Dalam Unit Habis Dengan cara Mengetes Penutup filter Kita beri air Dan celup Di ujung Kapilar Vakum Jika sudah Tidak ada Gelembung Berarti udara Dalam unit Sudah habis Kemudian Kita pasang Selang manifold Yang sudah terhubung Dengan Kaleng Freon nya Kita biarkan Di ujung Selang manifold Freon Sedikit Terbuang Sambil Memasang Di karet Di karet Pentil nya Kemudian Kapilar Vakum Kita tutup Dan kita Las Dan pastikan Di ujungnya Tidak terjadi Kebocoran Oke kita lakukan Proses Pengisian Freon Disini Saya akan Menahan Freon Di tekanan 10 PSI Saja Terlebih dahulu Apakah 10 PSI Cukup Kita Cek Ke bagian Freezer Oke disini Bunga es Sudah Mulai Bermunculan Di Sisi Dari Freezer Dinding Freezer nya Oke disini Sengaja Freezer Kita Berikan Pentil Agar Jika 10 PSI Tidak Cukup Nanti Kita akan Tambah Sampai Ke 12 PSI Oke Sekarang Kita Lepaskan Selang Pengisian Freon nya 10 PSI Cukup Untuk Saat Ini Dan Pekerjaan Sudah Selesai Kita akan Menunggu Kabar Dari Pemilik Seminggu Kedepan Setelah Satu Minggu Dari Pengerjaan Ini Alhamdulillah Freezer Sudah Normal Dan Es Sudah Merata Dari Atas Sampai Ke Bawah Lagi Oke Sobat Workaholic Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh